Jadi sebenarnya setan itu nyerang kita karena mereka urusan dengan Allah. Mau nyerang Allah langsung kan kagak berani bro. Allah terlalu besar. Maka nyerang kita yang cemen-cemen begini. Supaya kalau kita menderita, Bapak kita mewek. Karena lihat kita menderita. Itu maksud jahat. Itu maksudnya begitu. Ini cara kerja setan. Tiga ini cara kerja setan. Punya maksud jahat, iri hati, dan sombong. Karena kerendahan hati itu bahasa latinya. Latinya humilitas, humilitatis. Akar katanya humus. Jadi kalau Anda rendah hati, Anda seperti humus. Apapun yang ditanam di humus, tumbuh. Karena humus tanah yang subur. Jadi perkembangan rohani dan melawan setan, Anda harus landasi dengan humus. Humilitas, humilitatis, kerendah hatian. Karena apapun kalau kita rendah hati, tumbuh. Dari godaan muncul fantasi. Dari fantasi muncul niat. Dari intensi atau niat muncul aksi. Maka untuk dapat menang, saudara-saudari. Kita harus memutus mata rantai yang pertama. Begitu godaan, bunuh itu. Jangan biarkan menjadi fantasi. Daud sebenarnya selalu masih punya pilihan. Perhatikan bahwa Daud mengambil, lalu perempuan itu datang. Pada saat perempuan itu datang, saudara. Daud masih punya pilihan loh. Perempuan datang, lalu Daud mengambil niatnya apa? Ya jelas lah. Niatnya kan mau digituin gitu. Lalu Daud tidur dengan dia. Wah gagal dia. Lalu betul dari niat atau intensi itu menjadi aksi. Nah selesai, saudara. Sebelumnya akan saya jelaskan kenapa kok setan itu kurang kerjaan sih. Kenapa nyerang-nyerang kita gitu loh. Ada alasannya bro dan sis. Ini ada tiga alasan. Yang pertama karena punya maksud jahat. Mereka bisa menggunakan cara baik, tapi maksudnya jahat. Kalau Anda menjamu orang, Anda menyukui orang dengan makanan-makanan enak, itu kan caranya baik. Tapi kalau dalam makanan itu Anda taruh racun, kan maksudnya jahat. Itu gambarannya kira-kira. Jadi setan itu maksudnya pasti jahat, meskipun caranya kadang-kadang baik. Anda bisa disuruh doa loh oleh setan. Digoda untuk makin getol, melayani Tuhan. Bisa. Tapi maksudnya jahat. Loh kok gitu Romo? Bisa. Karena setan itu menyesuaikan godaannya dengan masing-masing orang. Orang yang males doa tidak akan digoda untuk berdoa. Orang yang rajin berdoa tidak akan digoda males doa. Karena memang dia rajin kok. Setan kalau untuk orang yang rajin doa, malah ayo terus berdoa gitu godaannya. Loh kok malah bagus. Iya, tapi maksudnya jahat. Yang berikutnya iri hati. Setan iri hati. Yang ketiga, sombong karena kesombongan. Akan saya jelaskan masing-masing. Maksud jahat itu maksudnya apa? Mau membuat manusia menderita. Kalau manusia menderita, Bapak yang sangat menyayangi kita menderita. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Bapak, saudara. Apapun yang disayangi oleh kita, contohnya. Kalau itu rusak, kan kita sedih. Atau siapapun yang disayangi oleh kita, kalau seseorang itu menjadi sengsara, kan kita sedih. Seorang mama, atau seorang papa, orang tua lah gitu. Kalau anaknya sengsara, kan sedih. Begitu pula Bapak surgawi kita. Jadi sebenarnya setan itu nyerang kita karena mereka urusan dengan Allah. Mau nyerang Allah langsung kan kagak berani, bro. Allah terlalu besar. Maka nyerang kita yang cemen-cemen begini, supaya kalau kita menderita, Bapak kita mewek karena lihat kita menderita. Itu maksud jahat itu maksudnya begitu. Iri hati itu maksudnya apa? Karena firman Allah menjilma menjadi manusia. Maka setan mempengaruhi manusia supaya penjilmaan firman Allah itu gagal. Dalam arti apa? Kan Yesus Kristus menjilma menjadi manusia firman Allah itu supaya mengangkat kita ke surga, kan gitu. Maka Iri, loh kok manusia kok dibela-belain kayak gitu? Wah, gue hancurin nih. Iri gue nih. Dia diperhatikan kok gue enggak? Nah kira-kira gitu. Sombong karena menyaingi roh kudus. Manusia ini kan baiknya roh kudus. Jangan lupa. Jangan lupa, saudara. Jangan lupa betapa agungnya kita. Betapa agungnya badan kita. Tubuh kita. Tidak tahukah kamu, kata Rasul Paulus. Kamu adalah baik roh suci. Baik roh kudus. Jadi bahasa gampangnya, roh kudus itu bisa berdiam dalam kita. Setan itu sombong. Gue juga bisa katanya. Emang lo doang roh? Roh kudus maksudnya. Emang kamu saja yang bisa masuk dalam diri orang? Saya juga bisa. Saya akan buktikan. Kamu akan saya tendang keluar dari bait itu. Maksudnya manusia. Ini kata-kata setan. Dan akan saya gantikan. Gue gantiin lo disitu. Kira-kira gitu. Bahasa gampangnya gitu ya. Inilah kenapa kok setan itu kurang kerjaan nyerang kita. Maka mau menang melawan setan ya bebaskan diri dari ini. Kita jangan pernah punya maksud jahat kepada orang deh. Maksud jahat itu intensi loh. Kalau kemudian situasi tertentu membuat orang menderita itu lainnya. Apakah kita salah? Salah juga. Tapi lebih bersalah kalau kita punya maksud jahat. Membuat orang lain menderita. Ini cara kerja setan. Tiga ini cara kerja setan. Punya maksud jahat, iri hati, dan sombong. Maka kalau kita mau menang melawan lepas dari godaan setan. Kita harus menghindarkan diri betul-betul dari tiga ini. Karena ini adalah modusnya setan. Maka kalau kita terjerat di gal ini. Maka kita boleh dikatakan sudah ikut partai setan. Rombongan setan. Karena inilah cara kerja setan. Maka bebaskan diri dari ini. Jadi jangan pernah punya maksud jahat. Maksud jahat itu berarti kan kita sudah punya intensi membuat orang lain susah. Apapun itu ya. Dalam bisnis sekalipun, dalam karir sekalipun. Jangan punya maksud jahat. Karena dengan itu kita langsung jatuh pada cengkeraman setan. Iri hati juga. Ini gampang sekali. Kalau manusia itu memang gampang sekali. Dia punya, wah nyanyinya bagus sekali. Wah tadi WL-nya keren. Wah gue gak bisa ya. Wah apa gitu. Wah kok dia begini kok saya enggak. Iri hati bisa dieliminir kalau kita tahu potensi diri kita. Kalau kita gak tahu potensi diri kita. Maka kita gampang sekali. Ya boleh dikatakan gampang sekali iri hati. Lalu sombong. Jangan sampai menjadi sombong. Merasa bisa apa-apa. Karena pada dasarnya kita nyerapu sekali saudara. Dan pandemi corona ini menyadarkan kita. Kita bukan apa-apa. Puji Tuhan. Bukan saya bersyukur atas corona. Tentu tidak ya. Tapi bahwa ada beberapa blessing in disguise. Termasuk sepertinya kalau kita bisa ngobrol seperti ini. Secara jarak jauh. Kata keise. Pengajaran firman. Kan gak ada corona dulu sulit dilakukan. Atau belum lazim. Atau gak ada seperti ini. Sekarang kita dapat melakukan seperti ini. Blessing in disguise. Yang nomor dua. Sesungguhnya kalau kita refleksikan. Ya boleh dikatakan. Kita ini kok bukan apa-apa ya. Manusia ini kan peradaban. Wah hebat. Keren. Teknologi apa. Sama. Ya. Barang kecil gak kelihatan. Namanya virus. Virus itu makhluk hidup juga bukan. Benda mati juga bukan. Gak jelas. Hancur seluruh peradaban manusia coba. Sedunia loh. Sedunia loh. Ekonomi hancur. Apa-apa pun hancur. Jadi. Apa yang mau kita sembungkan. Jadi sebenarnya. Peristiwa pandemi corona ini. Menyadarkan kita. Kayaknya manusia itu keren sekali. Ternyata. Bukan apa-apa. Sungguh-sungguh ini. Sungguh-sungguh. Hanya kadang-kadang kita sok kepedean. Bahwa kita ini mampu melakukan segala macam. Segala macam. Segala hal gitu. Kepedean kita ini. Sebagai manusia ini. Kadang-kadang kita kelewat pede gitu. Nyatanya dengan. Lucu kan. Peradaban kita. Teknologi kita canggih. Luar biasa. Kan kita sudah sampai ke bulan. Apapun kita bisa lakukan. Virus itu bisa apa sih. Kok kita bisa. Pontang-panting seperti ini. Dan kocar-kacir seperti ini. Coba gimana. Mau sombong kayak apa kita ini. Nah itu. Maka bebaskan dari tiga ini. Kalau Anda mau menang. Jangan pernah punya maksud jahat pada orang. Jangan iri hati dan jangan sombong. Apapun prestasi Anda. Anda kiranya tetap rendah hati. Tidak merasa hebat. Lebih hebat dari orang lain. Karena kerendahan hati itu. Bahasa latinya. Humilitas. Humilitas. Humilitatis. Akar katanya humus. Jadi kalau Anda rendah hati. Anda seperti humus. Apapun yang ditanam di humus. Tumbuh. Karena humus tanah yang subur. Jadi perkembangan rohani. Dan melawan setan. Anda harus landasi dengan humus. Humilitas. Humilitatis. Kerendah hatian. Karena apapun kalau kita rendah hati. Tumbuh. Apapun tumbuh. Keutamaan-keutamaan yang lain. Harus berdasar daripada itu. Selanjutnya. Yang bagian ini tidak terlalu penting. Saya lewatkan. Yang bagian terakhir. Bagaimana menang atas godaan setan. Ini bagian yang akan saya khusus. Ngomong tentang godaan. Supaya Anda juga lebih memahami. Godaan itu gimana sih? Cara kerjanya. Kalau kita pahami cara kerjanya. Wah gue tahu nih setan. Gue udah tahu nih cara kerja lu nih. Gue putus di sini. Yang tidak langsung godaan yang paling mematikan. Karena banyaknya jumlah tadi itu. Kita akan lihat seperti apa. Ada empat level atau empat tahap dari godaan sebenarnya. Jadi kita akan kalah. Kalau mengikuti level demi level itu. Taraf demi taraf itu. Kalau kita ikuti kita kalah. Tapi kita tidak akan kalah. Kalau kemudian kita bisa memutus mata rantainya. Seperti kita bisa putus mata rantai Corona. Ini. Yang pertama adalah terjadi godaan. Nah pada saat terjadi godaan. Kemudian. Kalau godaan itu kita tanggapi. Muncul fantasi-fantasi. Level kedua. Kita sudah mulai memikirkan. Nah kalau kita sudah mulai memikirkan itu. Setan makin mengembuskan. Memberikan keindahan-keindahan. Nanti kalau kamu lakukan. Akan ini loh. Jadi seakan-akan janji-janji manis-manis yang hebat-hebat. Atau reward. Kalau kamu melakukan yang saya sampaikan kata setan ya. Kamu akan begini. Lalu menjadi fantasi. Awalnya itu godaan. Lalu muncul fantasi. Kalau sudah fantasi niat. Kalau sudah niat maka aksi. Jadi sebenarnya untuk sampai pada aksi. Ada dua langkah lagi. Fantasi dulu. Baru niat. Tidak pernah godaan langsung aksi itu. Tidak pernah. Karena memang levelnya itu begini. Dari godaan muncul fantasi. Dari fantasi muncul niat. Atau intensi. Dari intensi atau niat muncul aksi. Tidak pernah godaan langsung. Itu tidak pernah. Maka untuk dapat menang saudara-saudari. Kita harus memutus mata rantai yang pertama. Begitu godaan bunuh itu. Jangan biarkan menjadi fantasi. Fantasia. Karena yang sangat mematikan itu fantasia. Di bagian fantasi ini. Kita diberi janji-janji. Kayalan-kayalan oleh setan. Indah-indah semua. Seakan-akan hadiah di depan. Kalau kita mau melakukan itu. Bagus loh. Indah loh. Kita akan lihat. Bagaimana. Contoh. Satu contoh ya. Saya memberi satu contoh. Supaya kita bisa membayangkan bagaimana prosesnya. Saya beri contoh yang umum lah. Ini kan karena umum. Orang menikah. Ya saya beri contoh tentang dunia perkawinan lah ya. Yaitu. Dari Matius 5 ya 28. Aku berkata kepadamu. Kata Yesus ini. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya. Sudah bersina dengan dia di dalam hatinya. Perhatikan menginginkannya. Menginginkannya itu sudah dimana? Sudah intensi sebenarnya. Jadi kenapa Tuhan mengatakan itu sudah bersina? Karena kita sudah masuk level ketiga. Kalau sudah menginginkan itu berarti sudah niat. Berarti sudah masuk level tiga. Maka tinggal dikit lagi menjadi aksi. Maka Tuhan katakan dia bersina. Dalam arti sudah gawat. Karena itu sudah melampaui fantasi. Sudah menginginkan di situ berarti. Sudah melampaui tahapan fantasi. Yang nanti kalau gue teruskan begini, 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 begini. Keindahannya begini, begitu. Orang kalau digoda untuk tidak setia pada pasangan kan begitu. Wah, tiap hari gue sama si Bayu ini katanya ya. Emangnya gue kurang cantik apa? Bayu makin lama makin itu makin jelek. Wah, bosen. Fantasi. Kalau dengan itu si Alex. Handsome. Keren. Lalu fantasi muncul. Wah, betapa indahnya. Kalau berpasangan sama si Alex. Makin dikuatkan lagi oleh setan fantasi itu. Lalu ada niat. Ah, cari nomor WhatsApp-nya. Cari kontaknya IG-nya. IG-nya. Lalu kita tahu yang terjadi. Dan itu contohnya muncul dalam 2 Samuel pasal 11. Cerita mengenai Raja Daud. Ini sebenarnya penekanan atau rincian dari yang disampaikan baginda Yesus dalam Injil Matius. Itu sudah terjadi di Perjanjian Lama. Sebenarnya ketika baginda Yesus mengatakan. Kalau menginginkan perempuan lalu berada jinah. Itu ada referensinya di Perjanjian Lama. Ya itu cerita Raja Daud. Tentu ini gak hanya perempuan. Ini bisa dibalik loh ya. Konteksnya. Jadi kalau ada perempuan memandang laki-laki sama. Ini jangan diartikan ini sifatnya gender. Enggak. Ini laki-laki juga ya. 2 Samuel 11 ayat 2. Segali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Sotoh itu balkon. Tampak kepadanya dari atas balkon itu. Seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lihat bahwa sebenarnya Daud tidak mengintip orang mandi ya. Dikatakan tampak kepadanya. Lalu ini muncul godaan. Jadi itu taraf pertama godaan. Kalau seandainya Daud tampak itu kan terlihat gak sengaja. Pada saat lihat. Aha. Kan gitu. Lihat muka saya ini. Lihat kan. Aha. Apa yang bisa dilakukan. Kan pertama bisa mengalihkan pandangan. No. Atau bisa. Oh indah sekali. Itu godaan. Lalu kemudian kita bisa memilih. Memfantasikan itu atau tidak. Daud memfantasikan. Karena dia kemudian jatuh pada fantasi. Maka ayat yang ketiga dikatakan. Lalu Daud menyuruh orang bertanya. Kalau orang bertanya. Dia sudah ada fantasi tertentu. Dengan perempuan yang sedang mandi itu. Padahal tadi hanya tampak. Berarti itu godaan. Tapi ayat tiga. Daud bertanya. Tolong kamu tanya itu. Selidiki siapa perempuan itu? Berarti dia sudah ada fantasi tertentu. Saya tidak akan memfantasikan. Nanti Anda pikir saya memfantasikan dia. Tapi Anda bisa bayangkan sendirilah ya. Daud memfantasikan. Oh 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 oh. Apapun itu. Anda sudah tahu lah kira-kira yang saya maksudkan. Selanjutnya pada ayat 4 dikatakan. Kemudian muncul intensi. Atau niat. Karena dikatakan Daud menyuruh orang mengambil perempuan itu. Sudah berniat. Lalu niatnya terjadi perempuan itu datang. Sebenarnya sampai di sini Daud masih punya pilihan. Ini kan baru datang. Dia sudah sampai pada tahap yang ketiga. Tapi dia masih bisa regret mundur lagi. Di setiap tahap kita selalu bisa mundur lagi. Maka cara melawan godaan sesungguhnya adalah. Kalau sudah Anda maju tahap kedua atau ketiga. Mundurlah terus. Mundur lagi. Jangan sampai menjadi aksi. Fantasi bunuh fantasinya. Mundur sehingga godaan tetap godaan. Dan kita abaikan. Daud sebenarnya selalu masih punya pilihan. Perhatikan bahwa Daud mengambil. Lalu perempuan itu datang. Pada saat perempuan itu datang saudara. Daud masih punya pilihan loh. Waduh kok sudah menjadi niat ya. Sudah berniat kan. Perempuan datang lalu Daud mengambil niatnya apa. Ya jelas lah. Niatnya kan mau digituin gitu. Lalu Daud tidur dengan dia. Wah gagal dia. Lalu betul dari niat atau intensi itu menjadi aksi. Wah selesai saudara. Maka saudara. Kuncinya dipotong sebelum menjadi fantasi. Dan jangan difantasikan apa-apa yang menjadi godaan itu. Wah kalau saya ambil kesempatan itu. Wah kan nanti begini, begini, begini. Tidaknya soal berzinah loh ya ini ya. Tidaknya soal selingkuh ini. Ini saya ambil contoh karena memang di dalam Alkitab jelas ada ayatnya. Dan fenomena sekarang ini kan gampang sekali orang mengalami seperti itu. Maka diputus dalam godaan sehingga tidak menjadi fantasi, tidak menjadi niat, dan tidak menjadi aksi. Semoga beberapa hal yang ini dapat kita petik ya. Pertama tadi itu jangan lupa remannya tunduk pada Allah, lawan iblis dia akan lari. Bagaimana tunduk kepada Allah? Pertama kita aktifkan kembali doa santu Mikael. Tadi itu jangan lupa dalam kitab wahyu malaikat Mikael berperang. Maka kita aktifkan kembali doa kepada Mikael. Dan hindari tiga tadi itu jangan lupa. Tadi yang tiga saya katakan kepada saudara-saudari. Apa tadi? Masih ingat ini? Jangan punya maksud jahat. Jangan iri hati, jangan sumpung. Karena tiga hal ini menjadikan dosa Anda berkembang biak dari tiga ini. Karena ini adalah cara kerja setan. Lalu yang ketiga tentu saja kita harus memutus rantai. Empat rantai atau level dari godaan sampai aksi pada bagian pertama. Sehingga godaan itu mati jangan sampai jadi fantasi apalagi niat dan aksi. Semoga dapat memberikan kita inspirasi. Jangan lupa remah hari ini. Tunduk pada Allah, lawan iblis, iblis akan lari. Shalom Alaikim.